Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi nih guys Untuk kita saksikan Dimana kali ini Ken pun mendapatkan sebuah telepon entah dari siapa Yang memang kali ini Ken pun memaksa dia pun harus bersemangat Dan harus berusaha untuk mendapatkan BBL kembali Nampaknya kemurkaan Ken pun sudah memang dilampaui batas Yang memang kali ini Ken pun sudah muak dengan perlakuan orang-orang jahat Yang selama ini selalu menerkam keluarga mereka Dan bahkan disini Ken pun menegaskan kepada orang tersebut Agar supaya bisa mengembalikan baby tersebut Dan di lain sisi dimana kali ini suster Dewi pun sangat begitu ketakutan nih guys Nampaknya mereka pun yang menculik BBL Tentunya membuat suster Dewi pun sangat begitu histeris merasa ketakutan Entah apa yang terjadi ketika itu Nampaknya suster L pun berhasil meloloskan diri Dari cengkramannya Juragan Domang Begitu juga dengan Andi yang memang kali ini mereka pun sudah menangkap suster Dewi Dan nampaknya suster Dewi pun melihat di sebuah angkot Yang memang kali ini mereka pun akan kabur Untuk pergi jauh dari rumah Perjalan Juragan Domang tersebut Lantas seperti apakah Juragan Domang menyikapi seperti ini Ketika mengetahui bahwasannya BBL bersama suster Dewi pun akan meloloskan diri Dari cengkraman Juragan Domang sendiri Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Langkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron Kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Loves tadi kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys kita langsung saja ke alur cerita selanjutnya Yang memang nampaknya kali ini suster Dewi pun sudah mulai ketakutan Ketika ia membawa BBL tersebut Karena memang Andi pun memindahkan BBL bersama suster Dewi ke tempat yang lain Karena yang sudah kita ketahui bahwasannya Juragan Domang pun ingin membalaskan dendamnya terhadap perlakuan Ken Yang selama ini Ken pun selalu ikut campur nimrung dalam kehidupan Raisa Yang pada akhirnya Ken sendiri yang menjadi incaran dari Juragan Domang tersebut Karena memang Raisa pun disini sebenarnya untuk melarang Ken agar supaya dirinya tidak dibantu Namun nampaknya Ken pun sangat tidak tega melihat seorang wanita Yang memang kali ini wanita tersebut telah didesak agar supaya bisa menikah dengan laki-laki tua seperti Juragan Domang ini Dan disinilah Ken pun merasa kemurkaannya terhadap Juragan Domang Ditambah lagi ketika Ken pun menyelamatkan Rama pada waktu itu Karena memang Rama pun sudah disekap oleh si Andi Yang memang karena Andi pun sudah kesal dengan perlakuan Rama Yang memang kali ini Rama pun masih jugang Mejer terhadap Panessa tersebut Yang sehingganya disini Ken pun mendapatkan balasannya dari Juragan Domang Lantaran seperti apa ini adalah siasat rencana busuk dari si Juragan Domang ini Nampaknya terlihat juga Suster Dewi pun disitu berhasil nih guys Meloloskan dari cengkraman si Andi bersama Juragan Domang Yang memang Suster Dewi pun disini sangat begitu ketakutan Apabila dirinya diketahui oleh anak buah dari Juragan Domang Dan Dewi pun disini berhasil menaiki sebuah angkot Yang memang kali ini Suster Dewi pun tidak tahu arah dan tujuannya mau kemana Di lain sisi Maudi pun sangat begitu khawatir dengan keberadaan BBL Yang nampaknya disini Maudi pun sangat begitu was-was dan cemas sekali Melihat kondisi BBL pada saat itu Yang berisaha untuk mencari tahu dimana letak keberadaan BBL bersama Suster Dewi tersebut Karena memang Maudi pun sangat begitu khawatir dan sedih sekali Ia pun tidak bisa tidur Karena ia pun selalu terpikirkan oleh BBL tersebut Dan kita geser di adegan selanjutnya Dimana kali ini ketika Emily bersama Arman pun berada di sebuah mobil Yang mungkin mobil mereka pun mengalami kecelakaan Yang nampaknya mereka pun menabrak sebuah grobak bakso Yang akan melintas di jalan tersebut Yang sehingganya Arman pun dengan refleks tidak sanggup untuk mengejak rem Yang pada akhirnya Arman pun mengalami kecelakaan bersama Emily Di sinilah detik-detik dimana terjadinya kecelakaan yang sangat begitu amat parah Ketika Emily bersama Arman pun harus mengalami kecelakaan yang memang sangat tragis ini Dan kita geser juga di adegan selanjutnya yang memang kali ini nih guys Nampaknya Rama pun sudah mencerigai Ketika Tante Dinda pun memberitahu kepada Rama Bahwasannya Raisa telah diculik oleh Juragan Domang Karena memang Raisa pun menyerahkan diri Agar supaya BBL diserahkan kepada Ken Namun nyatanya hasil dari Raisa pun sangat sia-sia Karena memang Juragan Domang pun berhasil menjebak si Raisa keluar dari Ken Yang memang kali ini nampaknya Juragan Domang pun berhasil dengan situasi rencana busuknya tersebut Dan nampaknya kali ini Rama pun sangat begitu berantusias ingin menyelamatkan Raisa Karena memang Juragan Domang pun yang sangat sudah dipenuhi oleh anak buahnya Sehingganya Rama pun disini berhasil dikalahkan dan dikroyek oleh orang-orang suruhan Juragan Domang Yang nampaknya Rama pun tidak sanggup untuk menghadapi mereka semua Tanpa adanya bantuan Ken tentunya disini Rama pun akan sangat terkalahkan Dan di lain sisi juga dimana kali ini Agarana bersama Ken pun yang memang kali ini mereka pun berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaannya BBL Yang nampaknya Agarana pun disitu sudah mengungkapkan kalau dirinya tidak akan pernah sanggup lagi untuk menemukan BBL tersebut Yang memang kali ini BBL pun telah hilang di sebuah kota Bandung ya guys Karena memang Bandung itu sangat begitu luas Tentunya membuat Ken dan Agarana pun sangat merasa kebingungan dimana letak keberadaan BBL tersebut Karena memang si Juragan Domang ini sangat bisa dengan akal bulusnya Ia pun harus bisa merencanakan sebuah susunan rencana Yang nampaknya kali ini Juragan Domang pun berhasil untuk bisa melancarkan rencana busuknya tersebut Lantas apakah yang akan terjadi nantinya ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton